Setelah mengumbar kemesraan di awal pacaran, beberapa bulan terakhir agak jarang melihat kebersamaan Maxim Boutier dengan Prilly Latukonsina. Pun di laman Instagram, keadaan ini disambar dengan cepat warganet dan pewarta. Apalagi kalau bukan isu putus. Kita biasa-biasa aja bener-bener yaudah pacaran biasa aja. Enggak yang romantis banget enggak, cuek banget juga enggak. Jadi di tengah-tengan lah. Itu momennya ulang tahun aku, jadi itu sebenarnya foto udah lama. Ya mungkin ya oke lah sedikit-sedikit update. Karena kemarin digabarin putus mulu, jadi yaudahlah mungkin update supaya orang tahu aja. Kita gak putus, tapi kita memang mengeram postingan kita di Instagram. Karena kita pengen membuat hubungan kita itu lebih private aja. Kabar ini kearuan saja membuat Prilly meradang. Meski menepis hubungan mereka kandas, pemain senetron ini tak tampik kalau belakangan memang tak terlalu menunjukkan sikap mesra ke publik. Aku sih enggak, aku biasa aja. Aku dikabarin putus yaudah, dikabarin mau ini yaudah. Karena aku udah sering dikabarin-kabarin kayak gitu kan. Yang penting kan kejadian sebenarnya enggak kayak gitu. Pada akhirnya, darah kelahiran 15 Oktober 1996 membocorkan kalau jarangnya mereka mengunggap foto dan kalimat mesra adalah komitmen berdua. Komitmen kita berdua sih. Karena kita gak mau orang terlalu fokus sama hubungan kita. Kita maunya orang tuh fokus sama karya kita, kerjaan kita gitu. Karena aku gak mau orang ngekepoin Instagram aku karena cuma pengen ngekepoin kehidupan pribadi aku. Aku maunya orang ngekepoin Instagram aku karena mau ngeliat proyek selanjutnya, mau ngeliat kegiatan-kegiatan positif yang aku lakuin, kegiatan edukasi dan segala macam. Bukannya kegiatan pacaran. Bukannya kegiatan.